Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Bang Raja Channel yang dirahmati Allah Di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah sahabat nabi yang memimpikan neraka Pada zaman Rasulullah SAW Jika para sahabat yang mulia bermimpi Biasanya mereka akan menceritakannya kepada baginda Rasulullah SAW Suatu malam seorang sahabat nabi yang masih remaja Bernama Abdullah bin Umar Raja Pergi ke Masjid Nabawi Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan Setelah membaca Al-Quran cukup lama Dia hendak tidur Seperti biasa sebelum tidur dia menyucikan diri dengan cara berwudut Baru kemudian merebahkan badan dan berdoa Sambil pelan-pelan memejamkan mata Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah SWT Hingga akhirnya terlelap Di dalam tidurnya yang nyenyak Dia bermimpi Dalam mimpinya Dia berjumpa dengan malaikat Tanpa berkata apa-apa Tua malaikat itu memegang kedua tangannya Dan membawanya ke neraka Dalam mimpinya Neraka itu bagaikan sumur Yang menyalakan api berkobar-kobar Luar biasa panasnya Di dalam neraka itu dia melihat orang-orang yang telah dikenalinya Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu Abdullah bin Umar Seketika berdoa Aku berlindung kepada Allah dari api neraka Setelah itu Abdullah bertemu dengan malaikat lain Malaikat itu berkata Kau belum terjaga dari api neraka Pagi harinya Abdullah bin Umar menangis Mengingat mimpinya Lalu dia pergi ke rumah Hafsyah bin Umar Isi Rasulullah SAW Ia menceritakan perihal mimpinya Dengan hati yang cemas Setelah itu Hafsyah menemui baginda Rasulullah SAW Dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu Kepada baginda Rasulullah SAW Seketika itu beliau bersabda Sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar Kalau dia mau melakukan sholat malam Mendengar sabda Nabi SAW Hafsyah bergembira Dia langsung menemui adiknya Abdullah bin Umar Dan berkata Nabi mengatakan bahwa Kau akan sebaik-baiknya lelaki Jika kau mau sholat malam Dalam mimpinya itu Malaika terakhir Yang kau temui mengatakan bahwa Kau belum terjaga dari api neraka Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka Dirikanlah sholat tahajud setiap malam Jangan kau sia-siakan Waktu sepertiga malam Waktu itu dimana Allah SWT Memanggil-manggil hambanya Apalagi jika dia juga Mengingat sabda Nabi Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya Pada hari kiamat adalah seorang yang diletakkan Pada kedua telapak kakinya Barak api yang membuat otaknya mendidih Dia merasa Tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia Padahal sesungguhnya Siksa yang ia terima adalah Yang paling ringan di dalam neraka Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah SWT Mencari riza Allah SWT Agar termasuk hamba-hamba yang terhindar dari siksa api neraka Dan memperoleh kemenangan surga Akhirnya dia bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud Betapa agung keutamaan sholat tahajud Tidak ada yang lebih indah Dari saat-saat ia sujud dan menangis Kepada Allah SWT Pada malam hari Wallahualamissawab Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda